Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba lanjutkan materi kita di mata kuliah struktur data. Materi sekarang adalah binary tree. Dan nanti akan saya lanjutkan dengan binary search tree. Oke. Kita mulai dengan apa itu binary tree. Binary tree adalah tree yang memiliki maksimum 2 node anak. 2 node anak di binary tree biasanya disebut sebagai node anak, node anak kiri, atau left, left child, dan node anak kanan, atau right. Dalam binary tree, urutan node tidak harus berdasarkan aturan tertentu. Ini binary tree secara umum. Nanti ada binary tree yang khusus, yang dimana datanya wajib terurut. Tapi itu namanya beda. Binary search tree. Tapi ini binary tree. Di dalam binary tree, urutan node tidak harus berdasarkan aturan tertentu. Itu wajib dipahami dulu. Jangan sampai Anda tertukar. Oke. Ini contohnya. Saya punya sebuah node A. Punya anak cuma satu, yaitu B. Tapi B punya dua anak. Kemudian B punya anak D. D punya anak E. E punya anak I. B punya anak C. C punya anak F. E punya anak G. Oke. Bagaimana struktur datanya? Nah, pahami dulu karakteristik dari binary tree. Setiap node bisa memiliki maksimum hanya dua node anak, yaitu kiri dan kanan. Node anak pertama sering disebut sebagai node left, dan anak kedua sering disebut sebagai node right. Sebuah node dianggap tidak memiliki anak jika node left masih nil, dan node right-nya pun juga bernilai nil. Struktur data untuk binary tree, kira-kira bentuknya seperti ini. Sebuah node-nya punya data, dan punya pointer yang menunjuk ke node anak kiri, dan punya pointer yang akan menunjuk ke node anak kanan. Oke, ini contoh pendeklarasian struktur datanya. Kalau Anda ingin membuat binary tree dengan bahasa-bahasa. Ada yang punya tipe, dan punya point node. Lupa pointer, tipe data node. Dan tipe data node-nya adalah report yang isinya info, tipe integer. Kalau Anda ingin menunjukkan integer, kalau Anda ingin menunjukkan string, tinggal ganti string. Kemudian left dan right punya point node. Ini left sama arti mode juga. ya itu akhir dari pendeklarasian seperti bernata kemudian bagaimana mendeklarasikan variabelnya anda cukup buat misalkan root adalah jadi untuk membangkang sebuah tree anda cukup pegang root oke ini binary tree ya perbandingan antara binary tree secara konsep dan implementasi binary tree nya di memori disini ada A punya anak B B punya anak D dan C kemudian D punya anak E sedangkan C punya anak E E punya anak I dan C punya anak F sedangkan F punya anak G dan G punya anak A ini hasilnya ya saya punya pointer A saya punya node A punya anak kiri ke B ke B kemudian B punya anak kiri ke D B punya anak kanan ke C kemudian D punya anak kanan ke E dan E punya anak kiri ke I dan F punya anak kanan ke G dan F punya anak kanan ke H nah A tidak punya anak kiri sehingga nil D tidak punya anak kanan sorry A tidak punya anak kanan ya sehingga dia nil kemudian D tidak punya anak kiri sehingga nil C tidak punya anak kanan E tidak punya anak kanan F tidak punya anak kiri I tidak punya anak kiri ataupun anak kanan G tidak punya anak kiri dan H tidak punya anak kiri dan anak kanan jadi inilah perbandingan antara binary tree secara konsep dan binary tree kalau Anda ingin implementasikan di dalam memori operasi pada binary tree Anda bisa melakukan penelusuran tree Anda bisa melakukan insert ke node baru insertkan node baru ke dalam tree bagaimana menghapus node dan bagaimana membentuk tree misalkan tadi di materi sebelumnya di materi general tree ada konversi misalkan dari general tree menjadi binary tree nanti akan dijelaskan di pembentukan tree yang perlu Anda wajib mengetahui di dalam penelusuran pada binary tree karena ini beda dengan struktur biasa seperti array atau lingis karena ini non-linear penelusuran tree dilakukan untuk mengunjungi setiap node yang ada di dalam tree ada tiga penelusuran binary tree satu adalah penelusuran yang namanya pre-order penelusuran secara pre-order ini artinya kalau ada pre-order urukannya dimulai dari node termnya dari node termnya kemudian nanti kita kunjungi anak-anaknya mulai dari anak kiri jadi penelusuran binary tree secara pre-order adalah proses menelusuri binary tree dengan cara memproses informasi pada node tersebut pada suatu node tersebut dilanjutkan dengan memproses node anak kiri dulu dan dilanjutkan dengan memproses node anak kanan ingat penelusuran tidak hanya untuk menampilkan data bisa juga untuk melakukan proses lainnya penelusuran ini disebut juga dengan penelusuran NLR yaitu node, lab, dan write jadi akan memproses node diikuti anak kiri kemudian diikuti anak kanan kedua adalah penelusuran secara in-order secara in-order adalah penelusuran binary tree dengan cara memproses informasi pada node anak kiri dulu node-nya ada di dalam node-nya ada di dalam node-nya dilanjutkan dengan memproses informasi pada node tersebut dan dilanjutkan dengan memproses node kanan penelusuran ini juga disebut dengan penelusuran LNR di mana proses dimulai dengan node left kemudian node itu sendiri dan diteruskan dengan node anak kanan kemudian yang terakhir adalah penelusuran binary tree secara post-order yaitu proses menelusuri binary tree dengan cara memproses informasi pada node anak kiri dulu dilanjutkan dengan memproses anak kanan dulu baru memproses informasi pada node tersebut penelusuran ini disebut dengan LRN karena akan dimulai dari lab anak kiri kemudian kunjungi anak kanan kemudian node ini jadi pre-order itu artinya node-nya di eksekusi sebelum in-order node-nya ada di tengah kalau post-order adalah node akan diproses setelah anak-anaknya algoritma penelusuran pada binary tree kita mulai dengan yang pre-order penelusuran binary tree secara pre-order untuk tree dimulai dari node N adalah sebagai berikut pertama proses informasi yang ada di node N misalkan tampilkan ke layar yang ada di field info pada node N kemudian jika anak kiri dari node N tidak nil artinya jika dia punya anak kiri maka lakukan pre-order lihat di dalam algoritma pre-order memanggil pre-order maka lakukan pre-order pada anak kiri jadi jika anak kiri dari node N tidak nil maka lakukan pre-order hal ini dilakukan secara rekursif sebenarnya implementasi di bahasa pascalnya ini sangat mudah karena kita melibatkan rekursif sangat sederhana proses pre-order dari node N itu adalah write info misalkan ini pre-ordernya untuk menampilkan write N info ini tampilkan yang ada di node kemudian jika node left tidak nil maka pre-order di left di anak kiri maka dia akan rekursif ke pre-order di dalam pre-order berikutnya dia akan eksekusi dulu node dia baru node kirinya nah setelah node kiri selesai maka jika node nya punya anak kanan maka lakukan pre-order di anak kanan inilah penelusuran secara pre-order berikutnya algoritma penelusuran secara in order untuk tree dimulai dari node N adalah sebagai berikut jika anak kiri dari N tidak nil ingat in order itu proses dulu di anak kiri jika anak kiri tidak nil maka in order di anak kiri kemudian lakukan proses di node nya dan jika anak kanan tidak nil maka lakukan in order di anak kanan ini juga rekursif jadi kalau Anda implementasikan di pascal kira-kira seperti ini kita punya sebuah prosedur namanya in order dengan parameter adalah node nya n kemudian kita lihat karena in order itu n, l, l, n, r kita proses dulu l dulu left dulu jika left nya tidak nil jika punya anak kiri maka in order di anak kiri kemudian write infonya jadi proses informasi yang ada di node tersebut di node N kemudian setelah selesai lakukan in order di anak kanan inilah proses in order ini kalau diibaratkan ini kalau diibaratkan adalah kalau Anda punya sebuah nanti saya coba terangin dulu yang berikutnya nanti saya akan berikutnya adalah bagaimana penelusuran binary tree kita berusaha proses dulu anak kiri proses dulu anak kanan baru proses informasi jadi kira-kira kalau Anda punya implementasi di pascal proses proses post order dari N adalah pertama jika dia punya anak kiri lakukan post order di anak kiri kemudian jika dia punya anak kanan lakukan post order di anak kanan kemudian tuliskan saya akan coba contohkan ada satu keluarga keluarga A punya anak B punya anak C punya anak D punya anak E dan ini punya anak F kenapa kita melakukan rekursif karena ini juga yang sering kita lakukan contoh misalkan ini disuruh orang siapa aja keluargamu siapa aja nah daripada dia sebut sendiri suruh aja anaknya anaknya B keluarga kamu siapa aja maka B akan memproses bahwa keluarga dia adalah dia anak kiri dan anak kanan nah nanti juga si orang tua akan nyuruh eh C siapa aja keluarga kamu dia akan ngomong bahwa keluarga dia adalah dia dan anaknya inilah kenapa rekursif jadi ketika yang pangkalnya rootnya manggil in order in order itu artinya manggil dulu yang anak kiri nanti disini juga akan manggil in order maka dia akan manggil D dulu baru B baru E nah nanti dia juga akan manggil C panggil keluarga kamu secara in order maka dia akan manggil F dulu baru dia sendiri oke berikut adalah contohnya jadi kalau anda punya sebuah tree punya sebuah tree seperti ini rootnya ke A kalau anda lakukan preorder maka dia akan pre itu node nya dulu A kemudian kiri B kemudian C dan kalau diminta untuk in order minta penelusuran secara in order maka dia akan B dulu karena dia akan manggil left dulu kemudian dia akan manggil dianya sendiri A dan dia akan manggil anak berikutnya yaitu C dan kalau dia diminta eh sebut anak-anakmu keluarga secara preorder post order maka dia akan manggil anak dulu anak kiri dulu kemudian anak kanan baru manggil dianya sehingga hasilnya BCA ya NLR ABC in order BAC post order BCA apa yang terjadi kalau A punya anak tapi satu yaitu anak kanan saja berarti ketika dia preorder karena ini gak punya gak ada berarti preordernya adalah A dulu kemudian kirinya gak punya langsung ke kanan C bagaimana kalau ini dilakukan secara in order in order itu adalah left dulu gak ada baru nulis A baru nulis C sehingga hasilnya AC bagaimana kalau ini dilakukan secara post order jika anda lakukan secara post order maka dia akan manggil left dulu gak ada kemudian dia akan manggil right dulu C dan baru kembali ke node apa apa yang terjadi kalau root nya cuma punya satu anak yaitu anak kiri tidak punya anak kanan jadi ininya nil maka kalau pre order berarti node dulu A baru left kemudian ininya nil jadi AB saja hasilnya bagaimana secara in order ingat in order adalah eh sorry sorry tadi kalau pre order dia akan manggil untuk pre order dia akan memanggil node dulu yaitu A kemudian dia manggil left sehingga hasilnya AB kemudian untuk in order dia akan manggil left dulu kemudian dia akan manggil node nya yaitu A ini tidak tersebut karena tidak ada kemudian kalau post order ingat post order itu adalah left dulu B right nya tidak ada tidak 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 baru ke node nya oke ini sebagai contoh ya contoh lain ini agak lebih rumit A punya anak A punya anak A punya anak B dan C B punya anak B dan E C punya anak F dan G oke kita mulai dengan yang pre order ingat yang pre order lakukan pre order di A apa yang dilakukan maka dia akan lakukan pre order di A apa yang dilakukan di pre order di A pre order di A adalah dia akan manggil dia nya sendiri dia nya dulu dapat A kemudian dia akan manggil anaknya E lakukan pre order dong B anak kanan di pre order nah ketika B di pre order maka apa yang dia lakukan dia akan tulis dianya sendiri B kemudian dia tulis dia anaknya nah disini juga akan manggil pre order ketika B melakukan pre order maka dia akan nyuruh D pre order dong tapi karena D pre order dia akan nulis D tapi tidak punya anak maka dia akan muncul D saja kesini juga akan pre order sehingga nanti hasilnya adalah B D E jadi kita sudah punya A ya kalau dibagi-bagi ini tree nya seperti ini ini node ini kirinya ini kanannya node nya adalah N node nya adalah A kemudian kirinya adalah ini ini kalau di pre order adalah B D E kemudian yang kanan baru kita ke kanan disini juga akan dilakukan pre order ya nah bagaimana pre order di C maka dia akan nulis C dulu kemudian baru ke anak kiri yaitu F dan dia akan ke anak kanan yaitu G nah jadi semuanya akan manggil pre order dan akan manggil pre order itulah recursive ya jadi kalau anda lihat ya di pre order A itu node nya BDE itu kirinya dan CFG itu adalah write nya subtree dari ini bagaimana dengan in order ketika ada request kesini hey A lakukan in order apa yang dilakukan di dalam in order A di dalam in order A maka dia akan lakukan in order di B kemudian dia akan nulis A kemudian dia lakukan in order di anak kanan yaitu C nah nulis A belum bisa dilakukan karena ingat in order itu harus left dulu sehingga B harus lakukan in order dulu bagaimana in order di B in order di B dia akan manggil ya sorry in order di B dia akan manggil D ya ini akan dipanggil sebenarnya disini juga akan manggil in order tapi kan dia gak punya anak sehingga dia akan tulis D saja ini juga akan dipanggil in order tapi ingat kalau in itu adalah left dulu jadi kesini dulu baru ke root baru ke node nya baru ke anak kanan sehingga nanti hasilnya adalah D B E nah setelah anda dapat yang kiri D B E selesai maka dia baru akan kesini A nah setelah A selesai maka kita akan pindah ke in order di C apa yang dilakukan in order di C maka dia akan proses dulu in order di F in order di F apa hasilnya karena gak punya anak dia akan langsung menghasilkan F kemudian ingat dari sini ke sini dulu ke node nya dapat C dan dari node ini maka akan pindah ke node write nya ingat L N R write nya adalah G sehingga hasilnya adalah D B E A F C G inilah penelusuran secara in order bagaimana penelusuran secara post order kalau anda melakukan post order di sini post order di sini post order di A apa yang akan dilakukan maka lakukan post order di B kemudian lakukan post order di C ingat anak kiri dulu baru anak kanan baru node nya nah apa yang dilakukan di dalam sini ketika ada pemanggilan post order B maka dia akan manggil post order di D dan akan memanggil post order di E oke apa hasilnya nih post order di B post order di B dia akan manggil proses ini karena ini gak punya anak dia dapat D kemudian ke sini dulu write dulu gak punya anak dia akan nulis node nya E sehingga dia baru pindah ke sini B selesai selesai di anak kiri maka kita akan pindah ke anak kanan nah di anak kanan dia akan melakukan post order di dalamnya juga manggil post order di dalamnya juga manggil post order nah ingat dia akan kesini dulu karena F gak punya anak berarti ini akan menghasilkan F kemudian pindah dulu ke write maka dia akan dapat G baru dia akan kembali ke root C setelah 2 selesai left sudah right juga sudah maka kita akan kembali ke root A inilah hasil DEB itu kiri F GC itu kanan dan A itu node ini itulah penelusuran pada binary tree contoh lain yang lebih kompleks preordernya apa ya kalau kita lakukan preorder di H ya preorder di H preorder itu berarti NLR node dulu berarti kita bakal dapat H dulu nah nomor tadi ada proses ya selanjutnya oke kita akan ke node kiri oke node kiri proses dulu node A nah disini juga punya anak kiri maka karena disini juga punya anak kiri kita akan langsung ke anak sana nah penanya C kita akan konsen ini oke kita lakukan preordesi C maka dia akan nulis oke nah kemudian setelah C dia akan preorder ke B B tidak punya anak tapi dia akan nulis tapi dia tidak punya anak anak berada D R Maka dia akan kembali 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 maka dia akan melokir yang sedang maka dia akan kecana dia akan dipergerikan ya kita akan proses kanan apa yang terjadi kalau diorder dikat maka dia akan menikah kemudian dia akan dikatakan 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 kanan dikatakan itulah prosesnya kemudian apa yang terjadi kalau kita ingin lakukan in order ingat in order di sini in order di H in order artinya lab dulu kita belum bisa panggil ini belum karena kita harus anaknya dulu nah ketika anda in order di sini tapi karena A tidak punya anak maka dia akan muncul duluan dapat A kemudian dia eksekusi in order yang ini sorry in order yang ini in order di C in order di C apa yang dilakukan manggil in order di B B tidak punya anak maka dia akan tulis B nah dari B dia pindah ke node nya yaitu C tapi dia tidak punya anak nah beres ke kiri maka kita akan kembali ke root setelah beres root node nya beres kita lakukan proses kanan ya kita in order di kanan gimana in order di kanan in order di K apa yang dilakukan in order di K akan proses kiri dulu kirinya tidak punya anak berarti J dari J akan kembali ke node nya K dari K akan ke L di yang diminta adalah post order kalau post order Anda lakukan post order di H maka dia akan lakukan post order di A post order di K baru dia akan kesini ini left ini right ini node nah disini juga akan dilakukan post order post order di A apa yang dilakukan dengan post order di A dia akan lakukan ini dia tidak punya anak anggaplah saya tulis sekali kemudian ingat ke kanan dulu C tapi tapi C nya harus lakukan dulu secara post order berarti ini tidak C berarti di ketika C kita harus post order dulu post order dari C adalah B dulu baru ke kanan sorry karena kanannya tidak punya maka balik ke C nah karena kanan sudah selesai karena kanan sudah selesai dia akan kembali ke A dari A dari A belum ke belum akan ke node tapi dia akan ke kanan dulu apa yang terjadi kalau in order di kanan maka dia akan manggil kiri dulu J ke right dulu baru ke node nya nah L sama right ini 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 right baru kita kembali ke node nya yaitu A berarti inilah hasil akhirnya ingat yang kali itu artinya tidak ada hasilnya adalah B C A J L K H saya harap anda pelajari ini ya karena ini modal anda untuk bagaimana menelusuri sebuah trik pahami konsep rekursif itulah cara penelusuran data pada binary tree oke kalau ini apa ya preorder di A apa yang dilakukan A dulu kemudian kerjakan bagian left ini node nggak punya kanan nggak punya oke ini left nya ada B lakukan preorder disini B karena preorder node dulu ini 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 left nya dan dan ini slice kemudian langsung ke left di left nya juga dia lakukan preorder dia lakukan preorder disini gitu apa yang dilakukan itu panggil dulu node ini oke dia nggak pulih anak-anak anak-anak ini di atas di atas tanah lakukan preorder ya sama preorder adalah node dulu node itu lalu lagi di tangan yang nggak ada seperti ini PUDAS 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 kemudian kalau in order berarti ini berarti mode ini berarti karena in order itu left dulu maka proses dulu ini disini juga anda lakukan in order juga berarti ini node nya ini left nya dan ini right oke ketika anda harus in order di D D gak punya anak left maka selesai maka dia bisa dieksekusi maka kita dapat D baru kita proses kanannya bagaimana memproses E E nya punya anak kiri yaitu dia punya anak kiri jadi dia bisa ditulis karena node dulu kemudian dia anak kanan kemudian setelah kiri ini selesai baru kita tulis node ini setelah node left selesai baru pindahkan oke itulah in order post order post order karena ketika kita akan mempunyai di atas kita akan mempunyai Kalau Anda memproses A Anda harus left dulu Ternyata dapet B B juga masih punya anak left Proses dulu D Tidak punya anak kiri Tapi karena post order harus write dulu Proses dulu write nya Oke Kita proses ini Ini akan nulis I Kemudian dia akan ke kanan Tidak ada Maka dia akan balik ke sini Ini beres Maka dia akan balik ke sini Ini like beres Jadi kita akan pindah ke kanan T Pertanyaan Pertanyaan T Kita juga di sini Karena ada step write dulu S S Maksudnya kiri Mungkin kita bisa di post S Ini bisa di post kanan S Mungkin kita bisa di post kanan dulu Kita lakukan pencet dari sini Ini Kalau bisa itu pilih Karena kita harus write dulu Write nya ada hak A S S S Itulah contoh penelusurannya Dengan cara seperti ini Anda bisa menelusuri seluruh elemen Dari binary tree Biasakan ya Silahkan lakukan percobaan Coba cari contoh-contoh Penelusuran binary tree Dalam bahasa inggris Biasanya disebut traversal Oke Kemudian operasi berikutnya adalah Bagaimana menginsertkan node baru Pada binary tree Operasi ini dilakukan Ketika Anda ingin menyisipkan node baru Agar menjadi bagian dari tree Langkah-langkah yang dilakukan Untuk menambahkan atau menginsertkan node baru Ke sebuah binary tree Adalah sebagai berikut Pertama adalah Cari node yang masih Belum memiliki dua anak Jadi periksa dari atas Dari root Apakah root sudah punya dua anak Belum Kalau belum punya Ya isikan di root Periksa dari level pertama Sampai level berikutnya Ini salah ya Ini harusnya dari level 0 Kemudian jika telah ditemukan Mode yang belum memiliki dua anak Misalnya Belum punya anak Atau punya anak kiri saja Atau punya anak kiri Maka sambungkan node tersebut Sebagai node anak Prioritaskan node baru Pada node sebelah kiri Jika belum punya anak kiri Oke ini contohnya Saya punya Binary tree seperti ini A punya anak B B punya anak E A punya anak D D punya anak F Sama G Nah yang kita lakukan adalah Insert D Kita periksa di sini A sudah punya anak 2 Kita ke B Dia punya anak 1 Nah maka yang dilakukan adalah Insertkan D Itulah cara Menginsetkan node baru Di binary tree Ingat binary tree Tidak ada Urutan tertentu Jadi Anda sisipkan Sebisa mungkin Ini contoh lain Sebelum insert Ada seperti ini Saya ingin Insertkan T A B D E Z F G Kita mulai dari sini A sudah penuh Sudah punya 2 anak B sudah punya 2 anak D sudah punya 2 anak E Nah E belum punya anak Kita sisipkan di anak E Sehingga hasilnya Inilah node baru Itulah Penyisipan di node Penyisipan node baru Di binary tree Operasi berikutnya Adalah penghapusan node Dalam binary tree Ya Jadi kalau Anda Punya sebuah tree Kemudian salah satu Nodenya ingin dihapus Ya Apa yang dilakukan Adalah sebagai berikut Pertama cari dulu Node yang akan dihapus Kita sebut sebagai Pointer End Kemudian cari node Yang berada di Paling kanan Di level paling bawah Kita sebut node T Ya Kemudian isikan informasi Dari node T Ke node N Artinya Informasi Isi dari node Yang paling bawah Disimpan sebagai Pengganti di node Yang akan dihapus Kemudian Hapus node T Contoh Contoh Saya ingin menghapus node B Saya punya tree seperti ini A B D E Z F G Nah saya ingin menghapus ini Apa yang dilakukan Kita cari dulu Ini yang mau dihapus Ini yang akan menggantikan Yang paling mudah Yang paling mudah adalah Yang paling bawah Karena bawah Tidak punya anak Jadi untuk mendahinnya Gampang Selanjutnya adalah Kopikan Jadi isi dari sini Isikan ke sini Ya Sehingga ini G Ini G Sama dengan Ya Nah Setelah ini Dicopikan Maka seakan-akan ini Nodenya pindah Baru yang ini Kita hapus Ini udah gak ada Udah disini Itulah cara penghapusan node Dalam binary tree Berikutnya adalah Bagaimana pembentukan Binary tree Pembentukan binary tree Dilakukan ketika kita Sudah memiliki Sekumpulan data Yang akan dijadikan Binary tree Ada tiga cara Untuk membentuk Binary tree Yaitu satu Membentuk binary tree Dari data masukan Kedua adalah Membentuk tree Dari general tree Misalkan Anda Sudah punya general tree Ingin dibuat Sebagai binary tree Kemudian Anda bisa juga Membuat binary tree Dari hasil Penelusuran binary tree Ya Jadi Kalau Anda punya Hasil penelusuran binary tree Maka kita akan Bisa membentuk Treenya kembali Oke kita mulai Dengan yang pertama Melakukan pembentukan Binary tree Dari data masukan Pembentukan binary tree Dari Masukan data Berarti Proses membentuk data Berdasarkan Sekumpulan data Yang sudah tersedia Sebelumnya Langkahnya Sangat sederhana Yaitu dengan Melakukan proses Insert Node baru Lihat proses Sebelumnya Satu persatu Kedalam tree Jadi contoh Ya Saya punya Masukan 8 Maka 8 jadi root 3 Jadi anak kiri dari root 2 Anak kanan dari root 9 Anak kiri dari 3 5 Anak kiri dari 5 1 Anak kiri dari 2 7 Anak kiri dari 2 Ya Itu contohnya Jadi kita isi Sebisa mungkin Supaya penuh Supaya tidak ada Yang bolong Itu Pembentukan binary tree Dari data Masukan Kemudian bagaimana Membentuk tree Dari general tree Sebuah general tree Dapat dijadikan Binary tree Langkah untuk Mengkonversinya Adalah dengan Ketentuan sebagai berikut Anak pertama Di general tree Akan menjadi Anak kiri Di binary tree Dan Saudaranya Alias Next sibling Di dalam general tree Akan menjadi Anak kanan Di binary tree Sesederhana itu Jadi ini sebagai contoh Ya Saya punya 2 3 Ini yang A Yang Sorry Ini yang Saya punya ini yang general tree Punya A A punya anak Punya anak B Maka dia Di binary tree Jadi anak kiri Punya anak C Maka lihat Perubahannya Anak kiri Eh sorry Next sibling Akan masuk Jadi Anak kanan Ini sibling Ini Ini kebacanya A punya anak B B punya sodara C B punya anak D D punya sodara E E punya anak I Nah ini C punya anak pertama Yaitu F Kemudian dia punya anak Punya next sibling ke G Berarti dia anak kanan G punya sodara berikutnya Yaitu H Berarti dia ke anak kanan Ini Contoh general tree Jika dikonversi ke binary tree Saya coba ulang Saya clear dulu A Root Binary tree Root B Anak pertama dari A Menjadi anak kiri dari A Di binary tree A Punya anak berikutnya C Yang merupakan sodara dari B Maka C Itu menjadi Next Menjadi right dari B Anak kanan dari B B punya anak D D jadi anak kiri D punya sodara E D jadi Next sibling dari E Next sibling jadinya anak kanan E punya anak I Maka dia akan menjadi anak kiri dari E I akan jadi anak kiri dari E Kemudian C punya anak pertama namanya F F jadi anak kiri Next sibling dari F Sodara dari F Yaitu G Akan jadi anak kanan dari F Dan G punya sodara berikutnya Yaitu si H Maka H akan jadi sodara kanan Sorry Akan jadi anak kanan jadi H Ini perbandingannya Ini konsep Ini kalau di memory A Punya anak pertama yaitu B Gak punya sodara Gak punya sodara Nah ini Leftnya ke B Gak punya right B Punya anak ke D Punya sodara ke C Anak kirinya ke D Sodaranya jadi anak kanan D Gak punya anak Tapi punya sodara yaitu E Anak kanan dari D adalah E Next sibling Anak kanan E punya anak I Tapi gak punya sodara C punya anak Yaitu F F punya sodara G Jadi anak kanan G punya sodara Berikutnya yaitu H Jadi anak kanan Kemudian Bagaimana pembentukan binary tree Dari hasil penelusuran Ini konsepnya sederhana Sebenarnya Saya bandingkan dengan Kota dan Kota dan peta Kita anggap Tree itu adalah Kota Hasil penelusuran adalah Peta Jadi kita bisa membuat Peta Dengan melihat kota Jadi kita punya kota Ah pengen dibuat Petanya Tinggal jalan-jalan Di kota tersebut Maka kita punya Peta baru Nah Jika kotanya hancur Kita bisa bangun ulang Berdasarkan peta Yang sudah kita miliki Itu Itu sebagai Perbandingan saja Oke Pembentukan binary tree Dari hasil penelusuran tree Dimungkinkan Dengan syarat Melibatkan Dua penelusuran Yang salah satunya Adalah penelusuran In order Hasil penelusuran Pre-order Dan post-order Hasil penelusuran Pre-order dan post-order Digunakan untuk Urutan eksekusi Pembentukan tree Karena Di pre-order Kita akan tahu Root Yaitu Yang pertama Node yang pertama Itu adalah Pasti root Di post-order Root pasti ada Di paling ujung kanan Nah Sedangkan Lokasi Sesuatu Apakah di kiri Dari kanan Sebuah node lain Itu adanya Di in order Di in order Oke Contoh Saya punya Hasil pre-order Dan punya In order Apa yang dilakukan Kalau Anda Ya Kalau Anda Punya hasil Penelusuran pre-order Seperti ini Sangat mudah Kalau Anda Ditanya Mana root Rootnya Rootnya Pasti B Kenapa Karena kita N L R Node dulu Baru Live Live Baru Right Berarti ini Pasti node Jadi kita Kita mulai Dengan B Jadi kita Telusuri Data dari sini Kita telusuri Dari sini Kesini Setelah B selesai Sekarang Ada D Nah Sekarang Ketika Anda D Anda telusuri Dari sini Wah Sudah ada B Nah Sekarang Kita lihat In order D itu Sebelah Mananya B Ini B Ini root Ini pasti Kiri Dari root Ini pasti Kanan Jadi ketika Anda Nulis Ketika Anda ingin Menulis D itu ada Di Mana Kita lihat D itu Sebelah Mananya B Sebelah Kiri Yaudah Kita tulis Di kiri D nya Oke Berikutnya Anda Nemu E Kita Telusuri Dari sini Ada B E itu Sebelah Mananya B Sebelah Kiri Ada D Nah Sekarang E Sebelah Mananya D E Sebelah Mananya D E Berada Di sebelah Kiri Dari D Berarti E Akan Ditulis Di kiri D D Kemudian Kita Nombok I I Ditulis Dimana Kita mulai Dari sini Ada B Kita Lihat I I Sebelah Mananya B Sebelah Kiri Kita Ke D Nah Ada D Sekarang Lihat I Sebelah Mananya D Sebelah Kanan E Ada E I Sebelah Mananya E Sebelah Kiri Kita tulis Sebelah Kiri Dari Dari Sehingga Kita Sudah Kebentuk Ini Node Ini Nah Sekarang Kita Tinggal Tulis Yang Write H A Sebelah A Sebelah C Sebelah Mananya B Sebelah Kanan Belum Ada Ini Sudah Langsung C Tulis Kanannya B Sekarang Setelah C Ada F F Sebelah Mananya B Sebelah Kanan Dari B Ketemu C Kita Lihat C Sebelah Mananya F Sebelah Mananya C Sebelah Kiri Maka Kita Tulis Sebelah Kiri Ketemu H Terus Suri Ada B Di H Sebelah Mananya B Sebelah Kanan Ada B Sebelah Kanan Di Sebelah Kanan Ada C Kita Lihat H Sebelah Mananya C Sebelah Kiri Tulis Di Kiri E Sudah Ada F Sekarang H Berada Di Sebelah Mananya F Sebelah Kiri Sudah Tulis Di Kiri Berikutnya Sebelah Mananya B Di Kanan Di Kanan Ada Ada C Sebelah Mananya C Sebelah Kiri Ada E Ada F G Sebelah Mananya F Sebelah Kanan Oke Tidak Tulis Sebelah Kanan Dari S Terakhir G G Sebelah Mananya Kesini Ada B Sebelah Mananya B Sebelah Kanan Ada C C Sebelah Sebelah Mananya G Balik J Sebelah Mananya C Sebelah Kanan Dari C Sebelah Kanan Dari C Masih Potong Maka Tidak Tulis Ini Lanjut Inilah Hasil Penelusuran Kalau Anda Ingin Jadikan Sebagai Binary Tree Berikutnya Penelusuran Binary Tree Kalau Anda Punyanya Adalah In Order Dan Post Order Ini Sebagai Contoh In Order Ini Dan Post Order Ini Kalau Anda Bisanya Mana Di In Order Kita Nggak Bisa Kita Nggak Bisa Bisa Ada Di Tengah Bisa Ada Di Pinggir Bisa Ada Dijun Tapi Kalau Anda Ditanya Mana Root Dari Post Order Anda Bisa Jauh Di Post Order Pasti Ada Di Belak Ini Pasti Sehingga Operasi Kita Akan Dilakukan Terus Kita Mulai Dengan B Pasti Jadi Root Kemudian C C Kita Lihat C Mau Tulis Ketiri Tapi Ada B Kita Lihat E Sebelah Mananya B Sebelah Kanannya B Tapi Kita Tulis C Di Setelah C Kemudian Kita Menang C Sebelah Mananya B Sebelah Kanan Ada C Sebelah Mananya C Sebelah Kanan Dari Dari C Dutup nya F F Sebelah Mananya B Sebelah Kanan F Sebelah Mananya C Sebelah Kiri Dari C Kemudian Tepat B Dia Sebelah Mananya B Sebelah Tangan Sebelah Mananya C Sebelah K Sudah Ada F Sekarang Kita Dikik Sebelah Mananya F Sebelah Kiri Jadi Dari A Sebelah Sebelah Mananya B Sebelah Kanan Sebelah C Sebelah Mananya C Sebelah Kiri Sebelah F Sebelah Mananya F Sebelah Kiri Dari F A Itu Sebelah Kiri Dari Berikutnya D D Sebelah Mananya B Sebelah Kiri Masih Kosong E Sebelah 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 Kirinya Tapi Ada D Sebelah Mananya D Sebelah Kanan Sebelah Kanan Jadi D Terakhir I Kita Usuri Dari Sini Ada B Kita Bandingkan I I Sebelah Kanan Dari B Kita Ada D I Sebelah Mananya D Sebelah Kanan Kita Ada B Cara Kita I Sebelah Mananya E Sebelah E Karena E Kirinya Inilah Cara Membentuk Binary Binary Dari Hasil Penelusuran Itulah Materi Mengenai Binary Tree Yang Biasa Ya Saya Lanjutkan Ke Binary Search Tree Binary Search Tree BST BST Adalah Binary Tree Yang urutan Datanya Tersusun Terurut Karena ini sering digunakan untuk melakukan proses pencarian Sering digunakan untuk melakukan proses pencarian Agar pencariannya Supaya pencariannya bisa lebih cepat dibandingkan pencarian sekuensial biasa Aturan yang harus dipenuhi di dalam sebuah binary tree Agar sebuah binary tree bisa disebut binary search tree adalah Nilai yang lebih kecil dari milik sebuah node akan disimpan di anak kiri Dan nilai yang lebih besar akan tersimpan di anak kanan Ini contohnya Ya Saya punya root 5 Punya anak kirinya 3 Ya Yang kiri akan tersimpan Sorry Yang lebih kecil akan tersimpan di kiri Yang lebih besar dari 5 akan tersimpan di kanan Begitu juga dengan 3 3 punya 2 Lebih kecil Dan ada di kiri Dan 4 berada di kanan 5 punya Noda 9 Punya anak kanan Noda 9 9 punya anak kanan Noda 7 7 punya 2 anak Yaitu anak kirinya 6 Lebih kecil Dan anak kanannya 8 Lebih besar Ini contoh binary search tree Operasi binary search tree Ya Anda bisa lakukan traversal data Menelusuri data Anda bisa melakukan pencarian Anda bisa melakukan insert data Anda pun bisa melakukan penghapusan Ya ini operasi-operasi utama Oke Untuk penelusuran saya tidak akan terangkan Karena penelusuran pada binary search tree Sama aja dengan penelusuran pada binary tree Artinya Anda bisa gunakan penelusuran menggunakan preorder In order Ataupun post order Ya Kalaupun Anda mau melakukan di luar preorder In order Ataupun post order Anda bisa gunakan penelusuran per level Ya Silahkan dicari itu ya Caranya Operasi searching di binary search tree Operasi searching di binary search tree Merupakan sistem pertama dan history Ini Karena Memang digunakan Terima kasih Lantai-lantai pelakukan searching Sebuah nilai di binary search tree Ya Jadi Sepertinya mau menurutkan Selain Bisa sebut icon Di sebuah binary tree Yang bisa sebut Seperti langkah Sebut Maka pertama Perkandungi data Di model tree Jika tree nya Maka Menandakan bahwa Data Ini artinya Dizkan modulnya kosong Dizkan modulnya kosong Maka 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 Tapi bukan data Tidak Maka 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 Periksa Apakah nilai Di model tree Sama dengan item Mencari Jika benar Maka pencarian Terses Dan kembalikan Nomor Terses Maka Tetapi Jika tidak Artinya Item Mencari Tidak Dan kembalikan Dan kembalikan Dan kembalikan Dan kembalikan Dan kembalikan Dan kembalikan Ini adalah Jika node tree Memiliki Anak kiri Maka Periksa Apakah item Yang dicari Lebih kecil Dari nilai Di node tree Maka Lakukan Pencarian Pada node Anak kiri Dari T Ini dilakukan Secara Rekursif Artinya Ini Artinya Kalau Parent Kalau tidak sama dengan Parent Cari ke anak Nah Dengan cara Nyuruh anak Untuk melakukan Pencarian Itu Rekursif Nah Tetapi Jika ternyata Nilai yang dicari Lebih besar Daripada Yang ada Di node Maka carilah Ke anak Kanan Analoginya Seperti ini Saya coba Buat Sebuah gambar Oke Saya punya Yang tadi 5 Punya Anak kiri 3 Punya Anak kiri 2 Punya Anak kanan 4 Ini Punya Anak kanan 9 Ini Punya Anak kiri 7 Punya Anak Kiri 6 Dan Punya Anak kanan 8 Oke Jadi Apa yang terjadi Kalau ada Kalau ini Kita sebut Rute Kita sebut T Maka lakukan Search Di T Siapa yang kita cari Misalkan kita akan cari 4 Maka apa yang dilakukan Kita lakukan Ke sini Apakah ini Sama dengan 4 Enggak Kalau enggak Cari ke anaknya Jadi nyuruh Searching dong Di 3 Di anak-anak 3 Maka 3 Akan melakukan Searching Kedua Dan keempat Disini pun Akan melakukan Searching Disini pun Akan melakukan Searching Searching Di node 4 Nyeri 4 Nah Karena sama Maka ini akan Diretenkan Kita nemu Datanya Ya itu Analoginya Jadi ketika kita Searching di 5 Maka akan Kita suruh Anak kita Untuk Searching di anaknya Kita akan suruh Searching di keluarga Kecilnya Jadi sebagai contoh Saya punya Binary tree Seperti Binary search tree Seperti ini Saya ingin Nyari 9 Kalau Anda Gunakan Array Anda Nyari data 9 Di data Yang teruluk Maka Anda akan Melakukan Perulangan Sebanyak 2 3 4 5 6 7 8 9 Baru nemu Angka 9 Dilangkah Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 Dilangkah Ke 8 Tapi Kalau Anda Gunakan Binary tree Dengan tree Seperti ini Maka Yang dilakukan Adalah Ini Node pencarian Dimulai Dari Root Karena Yang Cari Lebih Besar Daripada Root Maka Pindah Ke Kanan Sekarang Sekarang Berhasil Sama Tumat Percarian Berada 59 Apakah Mereka Dari Dari 5 Sama Dengan Yang Dicari Betul Maka Saya Dicari Kita Sama Menemukan Data Dari Langkah Kedua Sebagikan Sebagikan Kalau Anda Ini Data Tenguk 2 3 4 5 6 8 9 Kalau Anda Gunakan Tenguk Sial Maka Apakah Ini Menemukan Nggak Menemukan 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 Kalau Anda Ulang Beberapa Kali Tapi Kalau Anda Gunakan Binary Search Tree Ternyata Dalam Langkah Kedua Langkah Kedua Ini Anda Sudah Bisa Memu Datanya Ini Kalau Strukturnya Seperti Ini Struktur Tree Bedah Struktur Tree Anda Bisa Nemukan Di Langkah Mungkin Bukan Di Langkah Dua Tapi Di Langkah Lain Bisa Di Langkah Pertama Bisa Di Langkah Di Empat Sesuai Dengan Strukturnya Contoh Lain Kalau Anda Nyari Empat Ternyata Ternyata Udah Ternyata pencarian ditemukan di langkah ketiga dengan catatan struktur tree nya seperti ini bagaimana kalau kita tidak menggunakan data saya mencari apakah modus pencarian sama dengan tabung apakah modus pencarian karena lebih kecil cari lagi caranya 2 apakah 2 sama dengan 2 ketika tidak karena dia lebih kecil maka dia akan nyari keneknya dari 2 karena ini itu contoh pencarian di binary search jadi anda anda selalu membagi 2 anda seakan-akan membagi 2 kerjaan jadi kalau dia nyari 1 5 ke atas ya tidak usah diperiksa nyabaikan saja kita cuma nyari ke arah sini terus ke arah sini ya sehingga pencarian bisa dilakukan dengan lebih cepat itulah kegunaan dari binary search tree kemudian apa yang dilakukan kalau anda ingin melakukan insert di binary search tree algoritmanya adalah kalau anda ingin insert data x di binary search tree adalah pertama periksa dulu apakah t sama dengan nil jika nil maka buat node baru artinya jika node nya kosong maka buatlah data baru di node tersebut node baru create di memory isi datanya lab nya nil write nya nil artinya kalau kita kalau di tree nya kosong maka kita buat langsung datanya di sana jika t nya tidak nil maka kita periksa jika x yang baru data baru lebih kecil daripada node yang ada di t maka insertkan di insertkan x di node kiri dari t ya insertkan ini dilakukan secara rekursif tapi jika nilai baru yaitu x lebih besar daripada node yang di t maka insertkan di kanan gitu ya mudahnya oke contohnya seperti ini ya saya ingin insert 5 maka 5 menjadi root karena tree nya masih kosong saya ingin insert 3 maka udah ada 5 3 lebih kecil dari 5 tulis di kiri karena kirinya masih 9 9 maka akan ditulis di sebelah kanan dari 5 insert 4 4 lebih kecil dari 5 ke kiri tapi 4 lebih besar daripada 3 sebelah kanannya 3 7 sebelah kanannya 5 tapi sebelah kirinya 9 8 sebelah kanannya 5 sebelah kirinya 9 sebelah kanannya 7 insertkan disini insert 2 lebih kecil dari 5 ketemu 3 lebih kecil daripada 3 karena ini masih nil 3 nya gak punya data yang lebih kecil maka 2 disisipkan di 3 di kiri dari 3 insert 6 6 lebih besar daripada 5 ke kanan lebih kecil dari 9 lebih kecil daripada 7 karena 7 gak punya anak kiri maka akan ditulis disini inilah contoh insert di binary search tree sehingga akan tersusun tree yang tersusun secara binary harap dipahami bahwa nilai yang pertama ini akan berpengaruh banget terhadap hasil dari tree nya ini beda kalau insert dimulai dari 5 dengan insert dimulai dari 9 maka ini struktur tree nya akan beda kemudian berikutnya adalah apa yang terjadi kalau kita ingin melakukan penghapusan di binary search tree nah ini ada 3 kemungkinan ada 3 skenario penghapusan node di binary search tree 1 ketika node yang akan dihapus tidak memiliki node anak dan yang kedua adalah kasus ketika node yang akan dihapus hanya memiliki 1 node anak dan kasus ketiga adalah node yang akan dihapus memiliki 2 anak ini yang paling rumit kita mulai dengan melakukan penghapusan node yang tidak memiliki node anak algoritmanya adalah hapus node tersebut dari memory kemudian link dari parent nya di nilkan contoh saya punya tree seperti ini saya ingin melakukan penghapusan di ini 4 karena gak punya anak tidak punya ketergantungan ke yang lain apa yang dilakukan yaudah hapus aja dan ini tidak punya lagi koneksi ke 4 hilang jadi ininya nil sorry nil alunya satu ya itulah penghapusan ketika node yang akan dihapus tidak memiliki anak hapus aja parent nya sorry hapus aja node nya parent yang nunjuk ke node tersebut di nilkan ya jadi kalau anda mau menghapus 2 ya tinggal 2 nya aja dihapus ini nil oke itu penghapusan kasus pertama ketika node nya tidak memiliki anak kemudian apa yang terjadi dengan penghapusan di node yang memiliki 1 anak ya bisa anak kiri saja bisa anak kanan saja maka cara paling mudah paling sederhana adalah ganti link di parent yang menuju ke node yang akan dihapus dengan node anak node anak dari node yang akan dihapus kemudian hapus node yang tersebut dari nomori node yang akan dihapus dari nomori contoh saya ingin menghapus 9 9 kebetulan hanya punya 1 anak apa yang dilakukan sangat sederhana telokin ini kesini ini hilangkan jadi anak dari 9 yaitu si 7 diangkat anak nah dengan cara ini maka urutan masih tetap terjaga nilai lebih besar selalu ada di kanan dari nilai root 5 7 6 8 ini cara penghapusan sebuah node di binary search tree kalau node yang dihapus hanya memiliki 1 anak ya dan yang ketiga adalah skenario penghapusan ketika node nya memiliki 2 anak yang pertama adalah carilah nilai terbesar dari turunan kiri dari node yang akan dihapus atau cari nilai terkecil dari turunan kanan kita asumsikan namanya x node nya x kemudian isilah informasi node yang akan dihapus dengan isi node x kemudian hapus node x contohnya gini menghapus node yang memiliki 2 anak saya ingin menghapus 9 nah cara yang pertama adalah cari dulu nilai terbesar dari anak kiri ini nih anak-anak kiri turunan kiri nilai terbesarnya ada di mana di paling bawah paling kanan inilah turunan kiri terbesar dari node 9 atau anda cari nilai terkecil dari node kanan pasti yang paling kiri paling bawah di kanan nah anda boleh pilih anda mau pakai turunan kiri terbesar dari node yang akan dihapus ataukah turunan kanan terkecil dari node terhapus apa kemudian yang harus anda lakukan yang harus anda lakukan adalah gantikan misalkan ini kesini kan sehingga ini jadi 15 jadi ini diangkat diangkat sebagai pengganti orang tua yang ini yang akan dihapus nah dengan ngambil nilai terkecil kiri atau nilai terbesar dari kanan eh sorry nilai terbesar dari kiri atau nilai terkecil dari kanan maka urutan akan tetap terjaga ya ini hilang maka urutan akan tetap terjaga lihat 5 kanannya 15 15 kirinya 7 kanannya 20 ini akan terjaga urutannya akan terjaga inilah proses penghapusan data di binary search tree demikian materi mengenai binary search tree kalau ada yang mau tanyakan silahkan tanyakan di grup whatsapp email lms atau di youtube komentar youtube sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati